Pemirsa Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa, Jakarta resmi mengusuh mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024. PKB membuka opsi bagi Kaisa Pakarep sebagai bakal calon wakil gubernur berpasangan dengan Anies Baswedan. Opsi membuka pintu bagi Kaisang Pangar untuk menjadi bakal calon wakil gubernur Jakarta berpasangan dengan bakal calon gubernur Anies Baswedan disampaikan Ketua DPW PKB Jakarta, Hasbiolog Ilyas di Jakarta. Bahkan Hasbiolog mengaku DPW PKB Jakarta telah melakukan komunikasi dengan Partai Solidaritas Indonesia, PSI, untuk menduatkan Anies dengan Kaisa. DPW PKB Jakarta telah secara resmi mengusuh Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Dengan Mas Kaisang yang kemarin di media kan, tersebar tuh di media, bahwa Mas Kaisang mau menjadi wakil Pak Anies kan, kita juga bersedia kalau Mas Kaisang memang mau mencalonkan wakil gubernur DKI Jakarta. Kita juga sudah komunikasi dengan PSU. Menanggapi usulan DPW PKB Jakarta tersebut, Kaisang Pangar yang ditemui di markas PSI di Jakarta mengaku tidak memperpasalahkan dirinya berpasangan dengan Anies Baswedan dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Kaisang mengakui nama Anies Baswedan masih tertinggi dalam beberapa survei di Jakarta. Tidak masalah, saya kira itu juga baik dan kita lihat dan juga Pak Anies juga kalau kita lihat surveinya sekarang juga yang paling tinggi. Jadi ya saya tidak masalah juga kalau nanti pun akan dipasangkan oleh Pak Anies. Namun, sejauh ini PSI belum menentukan untuk mengusung putra bungsu Presiden Jokowi Dodo tersebut dalam pilih kade Jakarta maupun di daerah lain. Dari Jakarta, Anies melaporkan.